Isu KDRT lagi jadi tema hot banget nih. Ya gara-gara itu, si aktor Rizky Bilar dilaporkan sama istrinya, Lesti Kejora. Tapi belakangan, setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, eh, Lesti mencabut laporannya. Nah lo, bebas dong pelaku KDRT-nya. Hah. Berita soal KDRT Rizky Bilar ke Lesti ini udah memenuhi timeline media masa. Ya gimana? Enggak, dua-duanya sama-sama pesohor negeri, selalu tampil mesra, pengantin baru. Ya, pasti lagi happy-happy-nya kan? Gua ceritain kronologinya. Gua inget banget nih, ada laporan KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Semua heboh tuh. Katanya, Lesti tulangnya geser, dapet perawatan di rumah sakit di Menteng. Terus, ada kabar juga soal Lesti gak mau ketemu Bilar dulu. Nah, soal satu ini nih. Rizky Bilar seketika itu langsung dikuliti netizen. Ditetapkan sebagai tersangka, inget banget, dia pake baju oran. Dan gak lama dari situ, Rizky Bilar ditahan. Lah lah lah, tapi besokannya ada berita soal Lesti Kejora mencabut laporannya. Bilang, kalau dia udah memaafkan apa yang dilakukan Bilar, dan sekarang damai. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Mungkin gak sih korban KDRT memaafkan? Jawabannya, mungkin. Ini ada penelitiannya. Gue izin mengutip tweet ya. Ini tweet dari founder at Twin Rights Indonesia, Iim Fahima. Jadi, Iim Fahima bilang korban KDRT bisa saja kembali ke abusernya. Menurut data dari Kemen PPPA, hingga Oktober 2022, sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Nah kan, banyak kan? Bayangin deh, itu jumlahnya banyak. Dan buat para perempuan yang berani melapor, gue bilang kalau kalian itu top banget. Kalian harus berjuang. Saran gue sih, jangan kalian hanya berpikir katanya kemarin mau carai kok sekarang baik kan. Jangan juga sih berkomentar, wah, si Indonesia kena prank. Atau, bodoh banget sih korban? Tahan, tahan. Jangan, jangan, jangan komentar yang aneh-aneh. Buat lo yang ada di sekitar korban KDRT, gue harap kalian bisa memberikan tempat yang aman, bantuan, dan seenggaknya dukungan. Sampai akhirnya, dia betul-betul mau lepas dari abusernya. Apa yang dia pikirkan gak kayak sesimpel kita? Bisa jadi dia itu lagi ketakutan, takutan dibunuh, ketakutan sendiri, takut kehilangan, atau bahkan takut kehilangan hak asuh anaknya. Nah, kalau misalnya kamu jadi korban KDRT, mau maafin gak? Ayo. Atau, mau balas dendam, biar dia tahu, rasanya disakitin tuh sakit. Nah, oke. Cukup segitu aja ya. Jadi, untuk bisa keep up to date informasi terkini, download aplikasi GamePiko yang telah tersedia di Play Store dan di App Store. Dan jangan lupa juga, untuk subscribe channel GamePiko. Karena apa? Subscribe itu gratis. Ingat ya, GamePiko tahu kamu banget. sub indo by broth3rmax